bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngaret, salam tenak, salam sukses untuk kita semua kembali lagi di channel Irfan Kamilfam yang beralama di Desa Petok Kejamatan Mojo, Kabupaten Kediri Jawa Timur jangan lupa like, komen, dan subscribe jika ada pertanyaan bisa WA di 085-856-400-108 108 ataupun di kolom komentar Alhamdulillah Alhamdulillah kita ini mau mereview yang mana ya sebentar ini mau ke Bekasi mungkin nanti kalau jadi Insya Allah ke Bekasi RTK ini RTK 45 ini 100.000 per kilo dan krosawasi juga sama ini akan ke Bekasi RTK 43 dan ini mana-mana ini dia Alhamdulillah kemarin malam ini F2 Dorper lahir ini anak anak dari Panjalu utuh nih Bima tapi indukannya dulu F1 nya dari domba dorsip kita beli buntingan teksel kawin full black dorper jadinya F1 F1 kita kawinkan dengan Bima hasilnya S2 ini indukannya ini dan indukannya ini kita kawinkan lagi dengan Panjalu Alhamdulillah jemlinya F3 Dorper untuk harga kita belum tahu tapi kemungkinan ini kita taruh atau kita jual ke mitra kita disitu dan kemarin Alhamdulillah ada yang memesan F3 Dorper untuk harganya kita belum tahu belum rilis dan untuk yang tanya F2 Dorper betina yang bunting itu kita juga belum tahu harganya tapi mungkin akan berbeda dengan yang darah darah atau dengan bunting akan berbeda meskipun BB nya beda tapi kemungkinan harganya juga dan ini yang ini budina ini kita lihat lepas dan ada lagi ini kelahiran contoh contoh sebelum nanti ke harga contoh seperti yang belundang-belundang itu kemarin kita tawarkan 200 tapi kita memang kita coba kita kawinkan dengan Brontosino semoga bisa blackhead misalnya F3 nanti dan nah ini yang tarung ini F1 Dorper anak ganda ini kalau yang narung itu yang sudah cukuran bulu ini F1 Dorper Lampung dan yang ini ini yang ini yang ini ini ke mana ini kelamungan harga 130 yang belum laku yang itu tapi nanti estimasi juga sama 130 per kilo kalau ini nanti yang ini 100 ribu per kilo anak ganda ekonomisan kalau ini kita belum kita lepas ini ini F1 Dorper tapi super menurut kita karena indukannya cross awasi kita kawinkan dengan Dorper ini kemarin kita kawinkan dengan Panjalu hasilnya ini ini nanti kita kawinkan lagi dengan Brontosina semoga hasilnya bagus Alhamdulillah Cina kita kesana ini lagi musim beranak itu kemarin itu kemarin malam dan tadi pagi dan sebelumnya sehari tiga kali ini kayak minum obat beranaknya tapi Alhamdulillah ini juga masih banyak yang pada bunting sebentar kita nanti kalau masuk nanti nanti aja itu ada ari-arinya kalau bisa ari-arinya itu wajib bisa keluar untuk dombanya nah ini ini dua dorper ini F2 dorper kemarin siang sebelum jumatan lahir itu induknya ini F1 dorper ini mau dibeli oleh petanak Blitar kita ingin tahu kualitasnya dulu yang ini mungkin yang akan kita lego ya ada lah nanti dan ini induknya ini tapi ini butina ini baru san siang tadi lah ini siang tadi nah itu ari-arinya belum masih menaik apa baru keluar ini ini yang satu indukannya awasi yang satu indukannya dorper nanti mungkin mungkin yang ini kita potong ikar kita potong ikar nanti ini beda ini ini antara indukan F1 dorper dengan F1 awasi nah ini sempenya juga besarnya bodah tapi kualitasnya hampir sama nah ini ini juga perutnya sudah melendung 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 itu mengkah mengkah itu ini susunya juga bagus ada berapa ya yang yang dorper sudah beranak ya ini yang awasi ini juga mau beranak awasi ada masih satu dua tiga empat mana empat lima enam masih enam F1 awasinya mau beranak kalau F2 nya ada tiga F2 ada tiga eh F2 nya ada dua itu full blood itu untuk mengcover disini soalnya F2 nya tiga yang satu sudah beranak tadi dan ini yang kita tunggu mungkin kalau betina untuk kita buat regenerasi disitu nanti ini mau melahirkan kantongnya perutnya juga hampir sama seperti yang dulu yang pas beranak empat nanti semoga bisa beranaknya sehat semua disitu aja antara dua tiga empat terserah yang penting domba itu sehat cemilnya ini ada beberapa yang kita tunggu dengan awasi juga ada yang bunting bawaan juga ya kayak ini kemungkinan bunting bawaan tapi kemarin sudah kita koloni dengan dorper juga yang mana ya awasi inilah ini belum ada tanda-tanda mau beranak sampingnya juga hampir sama ini juga ini crossing masih darah kalau ini sudah laktasi nanti kita lihat yang sebelah kiri ini anaknya satu super atau dua atau bahkan tiga melihat kok besar banget perutnya ada satu ada dua ini ini masih darah semua tapi ini kelihatannya sudah mulai dia kayak nyengklongnya atau gimana mulai tanda-tanda mau beranak tapi tinggal putingnya tinggal apa nunggu putingnya namun merah itu juga awasinya ada tiga kayaknya yang mau beranak itu yang yang agak bening tua ya satu dua tiga yang tiga masih belum yang ini anaknya yang kita kirim ke mana kasih apa hari maulana ini sudah belum turun jadi mungkin usianya ya kemarin berapa tanggal 22 Juni untuk harganya untuk harganya yang jantan itu mungkin akan kita lepas itu ya hampir sama 200 ribu per kilo kalau ini ini kita akan kita pertahankan untuk regenerasi indukannya ini tidak kita potong ekor awasinya yang pernah kita yang periode sekarang hanya yang kita potong ekor tapi yang sebelumnya grupnya ini grupnya pejah ini tidak kita potong ekor karena tidak terlalu tebal ekornya ini ini kelihatannya bombon mulai apa perutnya yang bagian sini sudah mulai ke dalam biasanya yang kalau tanda-tandanya dia mau beranak seperti itu soalnya pangkal ekornya pangkal ekor seperti ini itu tidak mungkin dia jeglong soalnya dia gemuk yang paling utama kalau yang seperti ini biasanya mulai tulangnya agak terlihat disitulah nanti semoga kita bisa memperbanyak cempeh dari hasil beri dengan sendiri dan yang paling utama kita berharap juga akan dengan semakin banyak indukan yang kita punya dan dari mitra juga harapannya bisa lebih terjangkau harapannya disitu untuk jempeh karena kan kalau kita apa dengan indukan lebih banyak nanti biaya operasional berupa tenaga kerja biaya operasional kandang biaya operasional yang lainnya itu kita akan lebih ringan jadi nanti biaya produksinya itu akan lebih tertekan dan alhasil indukannya apa cempehnya kita lebih ringan untuk harganya atau perkilonya lebih terjangkau harapannya disitu karena kan kalau kita katakan bersaing dengan yang populasi di atas seribu kayak PT Sedana domba dorsip yang mungkin pejura itu mungkin kita akan kewalahan dengan mengikuti mereka tapi kita dengan jumlah yang cuma ratusan harapannya bisa berkualitas yang paling utama disitu dan tipnya dengan petanak-petanak besar harapannya kita tidak kalah mereka mungkin berosir kita mungkin acar dan kita mempertahankan mana indukannya mungkin disitu ini ini juga kelihatannya mau beranak dia mulai menyendiri mungkin sekian dulu mungkin untuk review berikutnya akan kita perjelas antara F1 F2 F3 Cross dan lain-lain untuk harganya yang tadi F3 kita belum bisa mengetahui nanti kita nunggu yang petanak-petanak besar dan yang paling utama nanti akan masih kita kasihkan atau kita jual ke mitra kita dulu nanti biar kita mengetahui hasil dari F3 itu kualitasnya seperti apa mungkin jika ada salah kata saya mohon maaf salam ngarit salam ternak salam sukses untuk kita semua Assalamualaikum Barahmatullahi Wabarakatuh semoga bermanfaat